Pemirsa, sejak 2 November lalu siaran TV analog telah dihentikan dan saat ini siaran televisi di seluruh Indonesia sudah menuju siaran digital. Namun untuk di Kabupaten Tanjung Cabung Barat terkait siaran analog yang telah dihentikan ini nampaknya belum ada komplain dan lain sebagainya dari masyarakat. Lantaran mayoritas masyarakat menggunakan TV kabel berlangganan. Meski siaran TV analog telah dihentikan sejak 2 November lalu namun untuk di Kabupaten Tanjung Cabung Barat belum menjadi keluhan bagi masyarakat terhusus masyarakat yang berada di kota Kuala Tunggal. Sebab rata-rata masyarakat di kota Kuala Tunggal lebih memilih menggunakan parabola maupun langganan siaran TV kabel. Kepala Dinas Diskom Info Tanjung Cabung Barat, Johan Prayuda mengatakan hingga saat ini belum terdengar adanya keluhan masyarakat Tanjung Cabung Barat terhusus di dalam kota Kuala Tunggal atas dihentikannya siaran TV analog tersebut. Sebab dari penelusuran pihak Diskom Info terhusus di dalam kota Kuala Tunggal rata-rata masyarakat banyak menggunakan parabola maupun TV kabel berlangganan dan telkom Indihome. Meski demikian, jika masyarakat ingin membeli set-top box pihak Diskom Info tetap memfasilitasi hal tersebut. Dari masyarakat di kota Kuala Tunggal, rata-rata memakai parabola. Jadi kalau di kota Kuala Tunggal ini siaran dapat hanya siaran TVRI. Jadi tidak terlalu pengaruh. Siaran yang lain-lain juga lah bang selain itu. Iya, kalau jatah set-top box dari pemerintah pusat ada. Cuma kalau dilihat di sini, tidak ada yang ambil set-top box. Jadi itu kakek, langkah ke depannya mungkin bertahubah untuk kita sendiri dari Diskom Info kita? Dari Diskom Info, mengenai tetap kami himbau, karena sekarang sudah era digital kan. Jadi masyarakat kalau mau nonton TV, tidak bisa lagi nonton TV yang manual itu.